hai 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 guys welcome back to my channel Dewiko Malesari di Denmark hari ini hari minggu saya akan mau berburu ini adalah kan disini dibilangnya ya suatu tradisi yang dilakukan di negara ini dalam setahun sekali Oke guys saksikan terus keseluruhan kami hari ini Hai guys back to my channel Dewiko Malesari di Denmark tadi hari ini saya menghadiri acara tradisi berburu atau yang disebut dengan yak di negara Denmark ini itu diadakannya setahun sekali dan yang berburu itu bukan saya tapi suami saya dia berburu binatang ini kegiatannya dilakukan untuk sebenarnya bisa juga perempuan tapi biasanya sih laki-laki nah tadi sebelum acara dimulai berburunya itu kita mengadakan acara sarapan pagi bersama yang sederhana cuma makan roti minum teh minum kopi seperti itu kemudian setelah habis sarapan pagi acara dimulai yaitu berburu dan makanya tadi dikerahkan juga anjing untuk berburu binatang binatang liar itu kalau nggak salah tadi ada tiga atau empat binatang dari beberapa tetangga yang punya anjing khusus untuk berburu ya tapi saya tadi tidak mengikuti suami saya berburu karena saya tadi udah ada janji sama tetangga saya mau melakukan suatu pekerjaan jadinya tidak mengikuti suami saya sampai selesai untuk berburu cuman melihat dan mereka para laki-laki yang punya senjata untuk berburu dan itu udah ada izinnya masing-masing itu mereka bergerak sudah mulai bergerak tapi sayangnya tahun ini cuacanya mendung dan hujan turun juga seperti biasa hawanya juga dingin makanya karena hawanya atau cuacanya seperti ini jadinya saya tidak mengikuti suami saya berburu atau jalan kemana dia bersama kelompoknya berburunya itu karena males aja cuacanya seperti ini dan tentunya sudah sudah pasti jalur yang kita lalui adalah jalur tanah kosong dan becek aduh males banget deh tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tonton sebelumnya kita cerah cuacanya tahun ini turun hujan dan ya seperti itulah yang membuat saya jadi males mengikutinnya sampai selesai nah seperti biasa sabis mereka berburu itu kembali lagi ke tempat semula dimana kita tadi sarapan pagi eh untuk makan siang dan diadakan juga beberapa undian eh siapa yang paling banyak berburu nah diantara sekian orang yang turun terjun melakukan berburu atau hunting atau yaks ini oke guys hasilkan terus keseruan saya kali ini terima kasih telah sampai selesai iya 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 terus iya 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 Kelada, hun